Saya tunggu, Mari Nil. Jalan Yasudasok, Kebun Bawang, Jakarta Utara. Tim Ranger United meraih gelar juara umum untuk kedua kalinya dengan perolehan medali 23 emas, 12 perak, dan 7 perunggu pada kategori Open. Tahun lalu, tim Ranger United juga tampil sebagai juara umum pada kejuaraan nasional karakter Kasal Cup 2022 dengan perolehan medali 14 emas, 16 perak, dan 26 perunggu. Kejurnas ini dibuka Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali. Diikuti sebanyak 1.319 karat TK, kejuaraan ini mempertandingkan nomor kata dan komite untuk pemula sampai senior. Meliputi kategori TNI Porli 180 peserta, kategori Open 758 peserta, dan kategori Intern 381 peserta. Tim Ranger United sendiri diperkuat oleh 76 atletnya dan keluar sebagai juara umum satu kategori Open. Sedangkan juara kedua, Colts Marineer, dan juara ketiga, Opung Karate Club. Dua kali juara umum loh, Mas Kiki. Untuk tahun depan gimana? Ini kan harus dipertahankan ya, Mas? Oh, juara umum terus. Yang kita kalahin kan Marinir. Oke, jadi? Ini, ini, 23. Oh, iya. Ini dari asli, sejuruh banyak. Jadi? Kita juara umum terus. Cetat itu, saya tunggu Marinir. Ah, itu berdua kali, kita menang terus. Jadi waktu kerja pertama itu benar, dan kormatnya masih otonom. Oh, kemarin kan? Kemarin, pertama. Jadi saya bilang, tidak penting reguli orang umum. Yang penting adalah anak duangmu kalah. Yang lain, so, wah gimana. Nanti anak-anak terguruh latihan lagi lebih keras. Jadi gimana ada deket, masih kalah lagi. Jadi, untuk tahun depan juga pasti. Oh, iya. Oh, iya lah. Tidak ada cerita. Happy banget, ya, Mas, ya. Bisa lupa, ya. Oke, Mas Tiki, terima kasih, ya. Terkesempatan ini. Selamat, ya, Mas Tiki, ya. Jangan lupa. Mas, sorry, Mas Puncu. Selamat sore, ya. Juara umum satu, ya, untuk Renzo United, ya. Ini yang kedua kali, ya, Mas. Tahun kemarin juga, tahun ini juga, ya. Jadi yang kedua kali. Gimana, Mas? Kisahnya, ceritanya bisa menjadi dua kali juara umum. Dalam turnamen, karate, piala kasar. Perjuangan beratik luar biasa. Anak-anak sebenarnya tidak dalam keadaan terlalu priwa. Karena sebelumnya mereka sudah berikuti dua kejuaraan. Sebelumnya ada di Piala Raja di Yogyakarta dan Piala Wali Kota di Surabaya. Tetapi dengan semangat berapi-api, anak-anak berhasil melalui kejuaraan umum di kejuaraan kali ini. Jadi cukup perjuangannya? Perjuangannya cukup menyelelahkan dan bahkan ada beberapa anak-anak yang menjadi target kita justru agak down di kejuaraan ini. Karena mungkin kelelahan di kejuaraan sebelumnya yang berjarak kurang dari sebulan. Oh iya, dekat ya berarti ya, Mas. Apa, Mas, yang diraih? Berapa medali yang diraih, Mas? Kita meraih jualan di kejuaraan dari Mas, sekitar 17 perak gitu. Iya. Dan menjadi juara umum satu. Terus, gimana rasanya, Mas, untuk Rensu sendiri dua kali menjadi juara umum? Ini tantangan untuk kita untuk mempertahankannya di tahun yang ke depan. Yang KSL pertama kita juara umum, KSL kedua juara umum, KSL ketiga kita berusaha mempertahankan tradisi juara umum itu. Pasti berat ya? Pasti berat. Tetapi kita dengan yakin dengan usaha, dengan doa, dengan pola latihan, dengan program-program yang teratur dan terarah, dan juga support dari Mas Kiki, kita pasti bisa meraih kelar demi kelar. Dan juga nantinya kita mendorong anak-anak ini menjadi pemutat prestasi karate Indonesia. Selamat sekali lagi untuk Rensu United. Semoga apa yang dicipta-citakan tahun depan menjadi kenyataan tiga kali juara umum. Terima kasih.